Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Cek Gu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat pizza dengan resep rumahan dengan hasil yang memuaskan karena ternyata pizza ini sangat disukai oleh semua anggota keluarga pizza ini dengan topping seadanya saja dengan bahan yang tersedia di rumah ternyata hasilnya sangat mantap meskipun sudah dingin dan keesokan harinya itu masih terasa sangat empuk cara membuatnya pun sangat mudah nah, bagi teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya siapkan wadah dan masukkan 1 sendok makan gula pasir tambahkan 1 sendok teh ragi instan di sini saya menggunakan vermipan kemudian tambahkan 150 ml air hangat dan kita aduk-aduk sampai terkampur rata tutup bahan biang ini dan tunggu sejenak sambil menunggu bahan biang mengembang saya siapkan bahan kering untuk membuat adonan pizza 300 gram tepung terigu protein tinggi ditambah 1 sendok makan susu bubuk tambahkan juga 1.4 sendok teh garam kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur tanpa menunggu lama setelah 10 menit adonan biang sudah mengembang ini menandakan kalau ragi yang kita gunakan masih aktif dan bisa digunakan untuk membuat adonan dengan bantuan ayakan masukkan bahan kering ke dalam biang tambahkan 1 butir telur 2 sendok makan minyak goreng kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata supaya adonan dapat tercampur rata dengan cepat saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan jangan lupa pastikan tangan dalam kondisi betul-betul bersih saya mencampur adonan dengan menggunakan tangan tidak lebih dari 2 menit kemudian kita tutup adonan dan kita tunggu sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih 45 menit atau menyesuaikan suhu setempat sambil menunggu adonan mengembang saya siapkan untuk bahan topeng disini saya menggunakan bahan-bahan topeng yang tersedia di rumah saja abon daging sapi secukupnya 1 butir bawang bombe 1 buah tomat 3 patang daun bawang karena saya tidak ada keju mozzarella maka saya gunakan keju kraft yang tersedia saja jincang daun bawang dan iris bawang bombe panaskan wajan dan beri 1 sendok makan margarin masukkan bawang bombe yang sudah diiris dan daun bawang jincang tambahkan setengah sendok teh lada bubuk garam secukupnya kemudian tumis sebentar asal bumbu tercampur rata saja kemudian angkat dan sisihkan tomat dibotong kecil-kecil kalian boleh menggunakan boleh tidak setelah kurang lebih 45 menit adonan sudah mengembang kita buka tutupnya oleskan sedikit minyak di tangan dan kita ambil adonan dari wadah disini kalian bisa melihat bahwa adonan yang dihasilkan sangat lembut meskipun tidak menggunakan mixer dan tanpa diulen letakkan adonan di alas kerja yang sudah ditaburi tepung kita tepuk-tepuk sebentar untuk menghilangkan gas yang terperangkap dalam adonan bulatkan adonan selanjutnya adonan saya bagi dua dengan besar yang tidak sama karena nanti saya akan menggunakan loyang dengan ukuran berbeda yang satu ukuran 22 cm dan yang satunya lagi saya gunakan ukuran 20 cm lebarkan adonan pindahkan adonan ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin karena saya menghendaki pizza yang pertama lebih empuk dan tebal bagian tengahnya maka tidak saya tusuk-tusuk dasar pizza dengan menggunakan sendok garpu jadi pizza langsung saya topping oleskan saus pada dasar pizza secara merata taburkan bawang bombay dan daun bawang cincang yang sudah ditumis tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong menyusul keju parut abon daging sapi secukupnya kemudian saya tambahkan mayonaise diatasnya karena saya memiliki persediaan oregano saya taburkan oregano diatasnya juga pizza pertama siap untuk dipanggang di sini saya memanggang dengan menggunakan oven tangkring yang sudah saya panaskan sebelumnya untuk pizza kedua saya menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm karena saya menghendaki pizza yang kedua tengahnya lebih crispy, lebih garing saya tusuk-tusuk pakai sendok garpu pada dasar pizza saya pindah pizza pertama di dasar loyang kemudian pizza yang kedua saya taruh di rak yang tengah setelah kurang lebih 45 menit pizza saya angkat untuk waktu pemanggangan silahkan kalian sesuaikan dengan api dan jenis oven yang digunakan jika kalian menghendaki tepi pizza tidak terlalu kering dan pucat maka sebelum di oven kalian bisa mengoleskan minyak dan kuning telur dan inilah pizza resep rumahan ala J.Q.R hasilnya tetap mantap enak walaupun dengan bahan sederhana dan yang tersedia di rumah saja ini sampai keesuaan harimah pun tetap terasa empuk rasanya juga enak dengan topping sayuran dan ditambah bahan-bahan yang tersedia di rumah silahkan nanti teman-teman untuk mencobanya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jika kalian merasa video ini bagus dan bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lainnya ya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe dan like nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya sampai bertemu lagi di video lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati